Halo kakak-kakak sekalian, kita kembali di Bisa Jawab Dimana Billy dan Sally kita akan berusaha sebaik mungkin Untuk bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kalian Kali ini kita akan membahas tentang money in marriage Money marriage Nempel terus nih, gak bisa gak bahas duit kalau kita membahas tentang pernikahan Ini adalah topik sensitif, topik penting Makanya kita langsung aja gali pertanyaan-pertanyaan dari kalian Here we go Ya terserah sih Referens ya Referens, cuman if you guys ask Billy and Sally, aku gak tau kamu jawabannya apa Cuman kalau aku, ya aku mendingan Di rumah, long term Wedding itu cuman satu event Cuman satu hari Beberapa jam Rumah itu setiap hari kita kesana Setiap hari kita kembali kesana untuk istirahat Kita pulang kerja capek-capek, kita kesana untuk bobo Jadi ya might as well invest di rumah Enggak harus sih ya Tergantung siapa yang lebih jago ngatur ke uang Iya, bicara kapasitas, bicara kemampuan, bicara passion We need somebody yang mahir untuk melakukannya Karena ini penting Kebetulan dalam kehidupan Billy dan Sally yang Kita berdua bisa Saya juga dulu pas jomblo juga ngatur Nyatet di Excel, pemasukan keluaran Sekalian ngitung untuk perpuluhan juga kan Tapi Pas aku married sama Sally Lalu aku tau dia yang lebih jago Jadi Sally yang handle keuangan Sampai sekarang And puji Tuhan semua berjalan dengan lancar Jadi gak selalu harus pria Ada pepatah bilang Two heads are better than one Sekarang kalau saya sama Sally Kita berembuk, berdiskusi Kita bertukar pikiran Tentu kita bisa come up Muncul dengan ide-ide yang lebih baik Approach-approach yang lebih baik Keputusan investasi yang lebih baik Rencana-rencana finansial yang jauh lebih baik Untuk masa depan Kalau misalnya memang salah satu Dari kita yang Aduh lemah banget deh dalam keuangan Gak terlalu ngerti gitu ya Tapi minimal gini Secara garis besar saling tau Harus tau sih Misalnya kalau ada hutang-hutang Masa gak tau? Masa si suaminya ngekreditin sesuatu Istrinya gak tau? Gawat juga Gawat, ntar pas tau ribut gitu Jadi pastikan segala sesuatu itu transparan Dimana kalau sampai Apa? Kalau sampai Salah satu pasangan tau menau tentang sesuatu Ya gak marah karena udah tau gitu Jadi being open Being transparent Sangat penting Di dalam keuangan suami istri Atau kadang ada orang kayak sembunyiin harta Itu ntar tiba-tiba amit-amit Salah satu meninggal Gak tau duitnya Bener Duitnya dimana Gak ada yang tau Perbedaan pasti ada sih Apalagi kalau kita bener-bener hitung kekayaannya Sampai ke perak-peraknya Pasti beda Kekayaan keluarga si A sama si B Pasti gak ada yang sama lah Jadi masalah gak? Pertanyaan? Tergantung orang ya menurut aku Sebenernya yang jadi masalah Sebenernya bukan perbedaan kekayaan Atau level Apa ya? Bukan level finansial Bukan Lifestyle Kadang orang tuh ya Keuangannya di bawah Cuman lifestylenya Makan selalu yang Mahal Baju Branded gitu Itu sih sebenernya yang Jadi gesekan gitu Jadi Buat aku sebagai orang yang sudah menikah Yang sudah Melewati proses Menyamakan standar Penyamaan standar Jadi Spending Spendingnya mau kayak gimana? Kalau pergi makan Mau sesering apa? Restorannya yang Harga berapa? Gitu ya Kalau kita mau bantu orang Bantu orang seberapa? Kalau kita pergi ke pernikahan Kasih angpau Isinya berapa? Itu semua Hal-hal yang Potentially Bisa menimbulkan gesekan Di dalam suami istri Atau pasangan Atau pacaran Atau dan lain sebagainya Obrolin Samain standarnya Dan kalau Saya Sama saya Lee Kita obrolin Dari sejak Pacaran Ingat gak? Lagi kita telepon Jem-jeman Obrolin Semua tentang Keuangan Dan pas kita masuk ke pernikahan Jauh Lebih enak Jauh lebih damai Mengetahui Kalau kita udah Same page Kita udah kompak Sudah Satu pola lah Dalam Melihat Keuangan Dan pengeluaran Itu dia Money in marriage M in M Money in marriage Pastinya Jauh lebih baik Kalau kita Sejak dini Di dalam hubungan kita Mungkin Pacaran PDKT Udah mulai Bahas tentang keuangan Karena Banyak sekali Pernikahan Batal Ancur Percara yang terjadi Karena Dollar Rupiah Karena Euro Pastikan kalian Obrolin Dengan baik Dengan jelas Agar tetap Kompak Tetap Damai Tetap harmonis Itu dia Kalau kalian punya Pertanyaan Ide Mungkin Kak Billy Kak Sally Obrolin topik ini dong Langsung aja Taruh di bawah Dan jangan lupa Like And subscribe See you all In the next episode Kata Kata